Oke, selamat datang lagi di channel review elektronik 3C Terheboh, terlengkap dan terupdate tentunya Hanya di Arca Bali TV Jadi di video kali ini kita akan mereview Salah atau TV dari TCL Yaitu dengan tipe 32 S65A Oke, jadilah ini tampilannya Kita bisa lihat Ini masih dalam packing Dia seperti ini Dia sudah Android Jadi ini sudah versi terbaru dari TCL Dengan Android 11 Kita bisa lihat ini modelnya Nanti kita akan hidupkan gambar seperti apa Kita lihat bagian belakang Dia seperti ini Ini bagian belakangnya Oke Kurang tipe seperti ini Untuk 32 inch ya Tipe terbaru Kurang terbaru nih 2022 Kita lihat apa saja kelebihan di dalam Oke Sip Kita lanjut ke penjelasan speknya Oke Inilah unitnya Kita bisa lihat Dari pertama review dari segi tampilan Untuk frame-nya Dia sudah tanpa frame Ini sudah sangat bersih Tanpa frame Dia frameless Jadi bisa full kita nonton Untuk kita tes untuk gambarnya Dari bagian bawahnya Dia lapisannya masih menggunakan plastik Kakinya juga masih plastik ya Di sini untuk power di bagian tengah ya Lampu powernya Dalam bantai TCL Oke Ini kakinya juga Bungan kiri masih menggunakan plastik Untuk body-nya Di bagian depan Dan untuk panel Dia sudah menggunakan hard panel Bukan soft lagi Untuk TCL Oke Untuk bagian depannya ya Di sini ada tulisannya juga TCL Android TV Ada all-in Sudah HDR Sudah full HD HDR Ada micro gaming Google Play Netflix Youtube Prime Video Chromecast Dan Bluetooth Ini seri terbaru Bluetooth yang juga Ready ya Dibuat kalian yang punya Mungkin speaker Bluetooth Bisa connect Tanpa menggunakan kabel lagi Sip Lanjut Kita masuk ke Bagian belakangnya Oke Ini untuk bagian belakangnya ya Nah di sini Kelihatan gak ya Di sini ada input Kurang keliatan ya Sebab kita ubah Nah di sini ada input Untuk Nah untuk USB Untuk LAN Ini untuk antena Untuk Ini ada untuk optik juga Ada HDMI 2 Sama audio out ya Nah di bagian sini Ada mounting bracket Ada 4 di sini Untuk 32 inch Oke Dan belakangnya Semua masih Plastik Belakangnya semua masih plastik Ini agak tebal aja Masih plastik semua Tiga segitiga Segitiga Desain sangat bagus ya Oke Bagian kanannya Bagian kiri Kita lanjut Nah ini untuk bagian kirinya Hanya ada untuk Kabel power Oke Sip Oke Selanjutnya kita masuk Ke Gambar ya Gambar dan suara Ini untuk kualitas gambar dan suaranya Bisa kalian lihat Cukup bagus Untuk bagian speaker Di bagian bawah Sekali lagi saya ingatkan Oke Ini untuk bagian speaker Kita lihatlah gambar Ini polumonya belum mix Teman 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 Sangat bagus Gambarnya Oke Oke selanjutnya kita masuk ke tahap pengetesan aplikasi ya teman teman Jadi kita tes dulu aplikasinya Kita pencet home Oke Sip Oke lanjut kita jelaskan untuk aplikasinya Oke Jadi di TCL ini Dia komplit ada Netflix TCL channel Ada prime video TV Untuk settingan untuk masuk ke TV nya Ada youtube Komplit si aplikasi yang semua ada di playstore ya Kalian bisa download guys Nah ini Coba kita cek Nah itu Itu kembangin ya Kita ubah dulu Oke Disini juga udah ada playstore nya Play game Ada playstore Quick panel Lesetelan Datesulo Datesel album Komplit teman teman Nah Ini untuk aplikasinya ya Kita bisa lihat Tampilannya sangat bagus Dan perlu saya infokan lagi Ini sudah Include Android 11 Seri terbaru dari Android ya Update nya sangat bagus Ini film film nya Kelebihan Android 11 Kalian bisa melihat Untuk film film nya Semua udah tersimpan semua disini Film film yang Lagi viral Semua disini Kelihatan ya Disitu di bawahnya Ada video Ada Indosiar Anin Apa itu Uton TV kayaknya WTV juga udah ada Komplit teman teman Apple TV pun udah ada ya Kalau di Android jarang Spotify Semua udah support Bisa lihat semua Nah ini juga ada Untuk film film terbaru Sangat lengkap sih dia UTCL ini Untuk di harga 2,6 Kalau gak salah Sangat murah teman teman Nampung masih banyak ada perungu Oke Udah Habis Kita lihat Sekarang kita cek Dari segi Nah itu ada Google Untuk voice ya Jadi untuk voice Kalian hanya perlu Tekan Untuk voice nya Nanti lah Nanti lah Ini beda Remote nya ini kayaknya Oke Untuk voice Nanti kita ajarin Nah ini untuk tulisan Untuk mengetik Ini untuk input Atau masukkan Kita cek di settingan Apa aja ada ya Oke di settingan Dan nanti kalian pertama kali beli Masuk ke settingan Untuk masukkan akun Google Ke email ya Ini untuk pengaturan Wifi Jaringan internet Kalian bisa koneksikan ya Untuk login Untuk aplikasi Referensi perangkat Kita cek Kita bisa lihat Untuk pengaturan Tentang TV Ada mulai cepat Ada masukan juga Tanggal dan waktu Bisa di setting Bahasa juga Bisa di setting Asisten Google Penyimpanan Screen mirroring Lokasi dan Aksibilitas Semua bisa di setting Teman-teman Oke lanjut Kita back dulu Kita masuk ke remote Nah remote ini Jika kalian ingin Mengoneksikan ke bluetooth Kalian bisa tambahkan Aksesori Atau keterlihatan bluetooth Kalian bisa konekkan Lewat sini Jika kalian mempunyai Speaker aktif Bisa di konekkan Juga melalui Teman-teman Oke kita back dulu Sip Oke sip Jadi begitu saja Dan ya lupa Jadi TV ini Sudah support Full HD HDR Yang belum dimiliki LED TV 32 Yang lain Sangat Bagus Untuk gambarnya Kalian bisa coba Di review-review lainnya Oke Sip Segeru saja Untuk video kita kali ini Jika saya ada salah kata Mohon maaf Dan jangan lupa Berlangganan di channel Arta Bogi TV Dengan cara Like Subscribe Dan share Tentunya Thank you teman-teman Ditunggu video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton